Kepala Dinas Pendidikan Mimika Wilemna menggelar tatap muka bersama Kepala Sekolah Tingkat, TK, SD, dan SMP di wilayah Kuam Kinarama untuk mendengar langsung aspirasi dari tiap sekolah pada 7 Desember 2022 di kantor Distrik Mimika. Berbagai aspirasi disampaikan dalam tatap muka tersebut oleh para guru dan Kepala Sekolah terkait proses belajar-mengajar di wilayah Kuam Kinarama. Kadis Pendidikan Mimika usai pertemuan tersebut mengatakan ke depan akan mendorong pola didik sistem asrama di Kuam Kinarama secara terpusat seperti di Sentral Pendidikan Mimika, agar proses pendidikan dapat terkontrol dan termonitor secara berkelanjutan oleh Dinas Pendidikan Mimika. Untuk Kuam Kinarama, saya baru-baru sudah turun dan lihat kondisi, masih-masih sekolah sampai ke TK, kondisi sangat prihatin. Dan saya undang semua mereka tadi, dari tingkat TK sampai SMP, semua hadir semua, dan tujuan saya panggil mereka itu, mereka menyampaikan. Yang mereka merasa di Kuam Kee selama ini itu apa saja, apa saja, mereka harus sampaikan. Terus, mereka maunya apa lagi di Kuam Kee, mau bikin apa lagi itu, mereka sampaikan. Nah, mereka sampaikan, supaya kita cari solusi. Jadi, untuk Kuam Kee bagi saya tidak ada solusi lain. Kita mau bangun sampai model bagaimana, tetap pembahasir. Kuam Kee, kalau kita ubah Kuam Kee menjadi kota yang baik, dan semua anak-anak Kuam Kee didik dan baik, itu kita lakukan pola serama. Kita bangun pola serama di Kuam Kee, dan satu kawasan khusus untuk kita bangun itu. Sehingga anak-anak dan semua guru, di dalamnya ada SMP, di dalamnya ada SMA, di dalamnya ada TK, seluruhnya ada di dalam. Kayak sentra pendidikan. Pagar kelingi mati, temboknya tinggi. Semua guru yang mengajar di situ, semua ada di dalam. Kita bangun fasilitas rumah-rumah mereka, semua di dalam. Itu baru bisa. Kita mau bangun lantai dua, lantai tiga di Kuam Kee, seperti begini, saya jamin tidak. Sangat kita rugi. Pemborosan di Kuam Kee. Jadi, solusi saya adalah bagaimana kita bangun pola serama. Semua disatukan di satu tempat. Dan semua guru-guru ratusan itu kita semua pusatkan di dalam. Sehingga masing-masing mengajar sesuai dengan tingkatan. Tingkatan TK, tingkatan SD, tingkatan SMP, dan SMA. Kalau SMA sudah datang. Kami berharap supaya semua kepala sekolah yang ada, itu bekerja menyalurkan dana penggunaan dana sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tidak boleh atau mereka mau. Mereka mengatur sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah itu dan sesuai dengan regulasi yang ada. Tidak boleh di luar itu. Kemarin kita baru sosialisasi. Kita undang kejaksaan dan tipikal. Sosialisasi terkait dengan penyaluran dana. Kemarin itu dana BOS, eh sorry, dana BOPDA. Nanti dana BOS juga begitu. Sehingga semua pengguna-pengguna, baik pendakar, selantai kepala sekolah, mereka harus tahu mekanisme dan proseduri yang benar. Aturan memberitakan BOPDA itu bagaimana, terus aturan memberitakan dana BOS itu bagaimana. Pengguna harus mengikuti regulasi. Tim Liputan Papua MCTV. Selamat menikmati.